Novi ATA ZEN Silaturahmi ke rumah Lesti Kejora untuk minta maaf. Sebelumnya Lesti Kejora dibuat gram dengan ulah netizen yang diketahui merupakan seleb gram dari Palembang, Novi Atasen. Lesti langsung menyemprot Novi Atasen hingga sang seleb gram membuat permintaan maaf. Masalah bermula ketika Novi Atasen tak sengaja melihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang berada di salah satu lokasi tempat makan. Dalam video yang direkam Novi Atasen, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah asyik menyantap makanan. Namun, Novi Atasen dengan salah seorang teman yang ikut bercelote di video itu diduga menyindir soal kasus KDRT yang pernah menerpa pasangan itu. Sampai-sampai Novi Atasen dan seorang perempuan lain yang suaranya terekam dalam video itu tertawa. Dede Lesti, nak kau cekek dak, kata lawan bicara Novi Atasen tertawa. Nak ku banting dia Dede Lesti, jawab Novi Atasen seraya ikut tertawa. Video itu sampai kepada Lesti Kejora. Lesti Kejora langsung ni mention akun Instagram Novi Atasen. Istri Rizky Bilar itu mempertanyakan alasan Novi Atasen melakukan hal tersebut. Namun, Lesti menyayangkan sikap Novi Atasen yang mengunci akunnya. Assalamualaikum Ibu, at Novi garis bawah Atasen, kok di privat akunnya. Saya sudah chat baik-baik, tapi tidak ada tiket baik sama sekali. Ataupun respons nggak ada, tulis Lesti Kejora di Instagram story pribadinya. Buk-ibukan lagi liburan, bok ya seneng-seneng aja, monten-monten aja jangan monten videoin orang tanpa izin sambil dikata-katain. Ada adab kah Ibu? Ibu-nya, Lesti Kejora menyentil soal adab. Lesti heran ada oknum yang juga sedang berlibur justru merekam dirinya diam-diam dan julid dengan masa lalunya. Melantun di arsimu itu langsung mengultimatum agar Novi Atasen meminta maaf dan diberi waktu oleh Lesti Kejora 1x24 jam. Saya rasa harusnya Ibu jauh lebih paham dan tahu dong adab yang baik itu seperti apa. Dengan hormat saya tunggui tiket baiknya 1x24 jam terima kasih, tegas Lesti Kejora. Selebgram Novi Atasen langsung merespons peringatan dari Lesti Kejora. Selebgram asal Palembang itu langsung membuat video permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Atasen mau meminta maaf kepada Lesti atas snapgram yang saya buat di Bangkok. Mungkin telah menyinggung atau menyakiti hati Mbak Lesti. Saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan hilaf dan dosa saya dengan tulus meminta maaf kepada Lesti dan mungkin dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia lebih baik lagi. Secara pribadi saya tidak pernah membenci Mbak Lesti, ucap Novi Atasen dalam video yang diunggah di Instagram story miliknya dilihat pada, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Dalam video tersebut Novi Atasen berharap bisa memperbaiki silaturahmi dengan Lesti Kejora. Semoga dengan permintaan maaf saya ini bisa memperbaiki silaturahmi antara saya dan Mbak Et Lesti Kejora, tulis Novi Atasen. Sebagai bukti keseriusannya meminta maaf, Novi Atasen juga memperlihatkan DM permintaan maaf yang dia kirim langsung ke akun Lesti Kejora. Lesti Kejora tak terima dengan tingkah laku selebgram Novi Atasen dan kakaknya, Ica Atasen. Selebgram asal Palembang itu mengungkapkan keinginannya untuk mencekik leher istri Rizky Bilar. Sebelumnya Novi Atasen membuat konten liburan di Bangkok. Ia tak sengaja bertemu dengan Lesti Kejora yang sedang liburan juga. Nama Novi Atasen mendadak viral karena videonya ditanggapi Lesti Kejora. Video Novi yang membahas KDRT Rizky Bilar rupanya bikin Lesti tak terima hingga menuntut permintaan maaf dan mengharuskan takedown. Ternyata bukan hanya Lesti Kejora saja yang jadi korban. Saat di Thailand, Novi Atasen juga merekam Fuji yang sedang liburan bareng Marsa Arwan, Lid Agatha dan Ka Anwagel. Novi Atasen rupanya juga bertemu Gisela Anastasia. Ekspresi Fuji dan Marsa Arwan yang tampak tak nyaman meski Novi Atasen sudah izin untuk merekam lantas jadi perbincangan.